Hai Edu Team, balik lagi di channel Edutainment Bersama saya Dona, mau seru-seruan nih di video kali ini Kali ini Edutainment punya konten baru loh Namanya Edu Games Mumpung Ketemu Artis Yeay, akhirnya Dona bisa ketemu artis beneran Siapa ya kira-kira artisnya? Surprise, Dona ketemu sama Mas Firza loh Mumpung ketemu, Dona wawancara Mas Firza Siapa sih penyanyi cewek Korea Selatan yang pengen diajak kolaborasi? Penyanyi Korea Selatan aku gak terlalu banyak denger ya Kalau Korea Mungkin, ya yang mungkin semuanya tahu Suju kali ya Yailah Mas Firza Suju kan cowok-cowok, bukan cewek Oh my god Kalau Mas Firza ditentang cover lagu bahasa asing Bahasa apa ya yang mau dipilih selain bahasa Inggris? Bahasa asing Saya pengen coba bahasa Spanyol ya Pengen coba bahasa Spanyol Punya pengalaman lucu apa sih selama manggung di luar kota? Mungkin pernah, waktu itu ada ibu-ibu di Bandung lebih tepatnya waktu itu Terus saya ingat dia ke backstage Tiba-tiba terus kayak Mas Firza pengen mengabadikan gambar gitu ya kan Terus dia masuk Tapi dia bukan foto sama saya Kebetulan manajer saya gondrong juga Jadi dia buat foto sama manajer saya Mas Firza dan mas manajer Sama-sama punya rambut panjang sih Jadi si ibunya gak bisa bedain deh Ada-ada aja ya Edu Tim suka perhatikan fashion style artis gak sih? Dona tanya soal fashion ala Mas Firza ya Fashion style yang kayak gimana sih? Yang Mas Firza suka? Kalau saya sukanya old school sih Suka old school kayak gondrong Kalau ngeliat Gilberto Sudupan Saya suka gayanya dia terus Suka dengan Sondre Larche Suka tuh Kepikiran gak sih untuk warnain rambut? Kalau rambut Mas Firza diwarnain Pengennya warna apa ya? Warnain rambut ya Kayaknya enggak deh Gak pengen warnain rambut Kalaupun warnain rambut Gak pengen nanggung Pengennya langsung warna kuning aja gitu Wah gak bisa bayangin deh Kalau Mas Firza rambutnya pirang Eh eh Dona penasaran deh Gimana ya reaksi Mas Firza Kalau denger anak SD manggil pacarnya Ayah bunda Manggil pacar ayah bunda? Mungkin dia butuh edukasi yang lebih ya Dia butuh pembelajaran yang lebih gitu Dan dia harus Lebih banyak lagi dekat sama orang tua kayaknya Bumpung lagi ketemu artis Dona punya beberapa pertanyaan nih Yang sekiranya menurut Mas Firza Penting atau gak penting ya? Gimana sih teori bentuk bumi menurut Mas Firza? Teori bentuk bumi menurut saya bulat Karena kalau saya pribadi Di kitab saya sudah jelas disitu Jadi buat temen-temen mungkin coba diulih Jadi kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Bulat bentuknya bulat Itu pentingnya Itu penting Motivasi apa nih dari Mas Firza Untuk orang-orang yang masih single? Kayak Mas Firza Weka, 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 weka Lebih banyak belajar lagi Terus lebih banyak belajar Untuk bisa mengerti hati orang mungkin Apa sih nasihat Mas Firza Buat orang yang suka ngutang ke temen Karena gaya hidup Bukan karena kebutuhan? Buat gaya hidup menurut gue Itu gak penting banget Lo harus bergaya semenor itu Jadi kayak lebih baik Uangnya lo tabung Buat masa depan lo yang lebih cerah Gimana pandangan Mas Firza Tentang mahasiswa yang sering titip absen Dan apa pesannya untuk mereka Ehm, nyindir Waduh, gue dulu sering banget Tepas ya Gini Kalau buat itu Kalau lo punya jalan lain Dan lo bisa fokus disitu Dan lo bisa menjanjikan diri lo Untuk sukses Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Lo gak punya jalan lain Dan mungkin masih abu-abu Di plan B-nya Baik gak usah Jangan titip absen Tetap kuliah Cari ilmu Serti Minta tips dong Alam Mas Firza Kalau ketemu Miss Kunti Atau Mr. Poci Alias Pucu Sayangnya Saya lebih sempurna dari dia Oh iya Kemarin kan Mas Firza Gelar konser Satukan Hati Loh Edutim Selamat untuk Kesuksesan konsernya Ya Mas Firza Kita tunggu konsernya Di Bandung ya Saksikan Wawancara Dona Dan Mas Firza Yang masih berlanjut Di episode selanjutnya ya Bye 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 Terima kasih.